Assalamualaikum semuanya Untuk bahan-bahannya simple banget Kalian bisa langsung aja screenshot disini Dan kita langsung aja ke langkah pertama Disini aku udah siapin air biasa Ini suhu ruang gitu loh teman-teman Kayak air galon Ini aku pakai 150 ml Dan aku bakalan tambahin 1 sendok makan gula Ini kita aduk sampai gulanya larut ya teman-teman ya Kalau menurut kalian gulanya udah larut Kita langsung aja pinggirin Kita siapin bahan keringnya Untuk bahan keringnya disini aku udah siapin tepung terigu Aku pakai kunci biru Tapi kalau kritis udah gak ada kunci biru Ini bisa pakai segitiga biru Lanjut disini aku ada pernipan Dan disini ya teman-teman ya Letak kegagalan atau kesuksesannya Kalau pernipan kalian tuh masih bagus Ini tuh bakalan mulus Dan hasilnya tuh bakalan bagus gitu loh teman-teman Tapi kalau pernipan kalian kurang bagus Biasanya dia tuh gak bisa ngembang dan gak bisa mulus Jadi kalau kalian pengen buat bakpo ini Dipastiin lagi pernipan kalian itu masih hidup Aku pakai 1 sendok teh aja Ini kalau pernipan sama tepungnya udah dicampur rata Kita langsung aja masukin airnya sedikit-sedikit Karena ini airnya udah takaran Jadi ini kalau kalian mau masukin semuanya gak apa-apa Kalau mau ditakar sedikit-sedikit juga gak apa-apa Kadang kan juga ada Kayak kita nakernya ada kelebihan gitu ya teman-teman ya Jadi kalau kalian mau sedikit-sedikit itu boleh Tapi kalau kalian udah percaya diri dengan takaran kalian Langsung aja dimasukin semuanya Karena ini udah takaran Jadi aku masukin semua ya airnya teman-teman ya Kalau airnya udah masuk semuanya Ini langsung aja aku ulenin sampai dia kalis Tapi sebelum dia kalis Jadi dia setengah kalis kayak gini Aku bakalan masukin mentega tawar Atau margarin tawar Ini kalau kalian gak ada bisa pakai Mentega kuning Tapi kalau kalian pengen bakpok kalian hasilnya mulus Bisa pakai margarin putih seperti yang aku punya ini Terus aku bakalan kasih garam kurang lebih sejumput aja Ini kalau kalian mau pakai margarin yang ada rasanya Untuk garamnya di skip juga gak apa-apa Jadi kalau kalian pakai yang tawar Ini dikasih garam ya teman-teman ya Ini kalau udah dikasih margarin sama garam Kita langsung aja ulenin kurang lebih 10-15 menit Pokoknya sampai adonannya tuh bener-bener mulus Ini tuh walaupun belum kita diemin Adonannya tuh udah ngembang teman-teman Jadi udah kelihatan gitu loh Kalau pernipannya tuh bagus Jadi biasanya kalau pernipannya itu jelek Itu tuh walaupun kita ulenin Dia tuh gak bisa ngembang gitu loh Biasanya kalau kita ulenin itu Dia udah ngembang dikit-dikit Tapi kalau dia gak ngembang dikit-dikit Itu berarti fix pernipan kalian salah Dan kalian harus ulang dari 0 Ini karena aku pengen buatnya yang tanggung-tanggung Jadi satu adonan ini aku bagi 8 Ini kalau ditimbang kurang lebih 54-55 gram ya Ini kalau ukurannya udah sesuai yang kalian inginkan Kita langsung aja gulung-gulung Dan kita simpen di wadah lain Kalau bisa langsung ditutup kain Biar adonannya tuh gak kering Ini aku bakalan timbang semuanya dulu Sampai habis baru aku siapin isiannya Ini sebenernya dikasih alas yang lebar gitu loh Kayak alas kerja gitu Cuman karena alas kerja aku tuh udah Kayaknya minta disortir gitu Jadi minta diganti Jadi aku pake yang ada aja ya teman-teman ya Ini aku pake Kayak nampan gitu Jadi kita ulenin sebentar Kayak gini Kalau udah di ulenin sebentar Kita langsung aja gulung-gulung Aku lupa sih ini ngomong tekniknya apa Itu bener serius Aku tuh suka banget buat kue Cuman aku teknik-teknik kayak gini tuh Di rounding ya ngomongnya ya Kadang lupa, kadang inget Tapi mau di rounding boleh Atau dibulet-buletin senyamannya kalian aja Sebenernya kalau aku sih lebih nyaman Dibuletin pake tangan sih Tapi kan biar keliatan kita kayak Ahli kue gitu Apa sih ngomongnya Kita pake teknik-teknik yang ada di kue gitu Kita tutup ya teman-teman ya Jadi ini tuh sebenernya gak di proofing gitu Biar dia tuh gak kering aja Jadi ini sambil nungguin Aku nyiapin isian dalamnya Jadi aku tutup aja bakpaunya Biar dia gak kering gitu Jadi disini untuk isiannya Kalau kalian mau pake Vla boleh Mau pake coklat batang Seperti aku punya ini juga boleh Ini aku pake coklat batang Biar hasilnya bener-bener lumer dan melalai Jadi ini potongannya agak gede ya teman-teman ya Ngasihnya jangan terlalu pelit-pelit Jadi kalian bisa liat Ini tuh aku ngasihnya kayak random Tapi gak pelit gitu loh Ini kalau kalian masih belajaran Kayak aku kayak gini Aku saranin pake coklat batang Kalau kalian udah profesional Baru pake vla Soalnya kalau pake vla itu bleber dikit Wah udah kemana-mana sih coklatnya Ini langsung aja kita pipih-pipihin pinggir-pinggirannya Kalau kalian mau diulainin bentar boleh Cuman ini langsung aja lah ya teman-teman ya Kita pipihin aja pinggir-pinggirannya Kita pipihin pinggir-pinggirannya Kita biarin tengahnya agak gundukan Ada gundukannya gitu Jadi agak tebel gitu tengahnya Dan kalau udah kita langsung aja tutup seperti ini Ini kalau mau di rounding boleh Di buletin biasa boleh Tapi kalau di rounding kayak gini Pelan-pelan banget ya Kita rounding sampai ujungnya bener-bener mulus Maksudnya aku bukan ujungnya sih Permukaannya mulus gitu loh teman-teman Ini walaupun bentukannya gak bulet gak apa-apa Nanti kalau dia udah di-proving terus udah dihukus Nanti bakalan bentuknya seperti bakpo yang pada umumnya gitu loh Jadi udah kayak gini aja Dan untuk kertasnya karena aku gak punya kertas bakpo Jadi aku pakai kertas roti yang aku bentuk bulat-bulat seperti ini Kalau kalian pengen beli kertas bakpo itu juga gak apa-apa sih Kalau kalian mau bener-bener digelutin bisnis ini Rekomen banget ya teman-teman ya Soalnya ini tuh bener-bener bakponya enak banget sih Terus aku mau bohong karena Ini tuh gak kayak bakpo yang dipinggir jalan gitu Ini tuh bener-bener enak Super mulus, lembut dan pastinya kayak Ngangin gitu Bahkan aku nyesel banget cuman buat per empat Kalau ini tuh waktu bisa diulang Aku bakal buat yang lebih banyak lagi Dan aku bagi-bagiin ke saudara Karena ini tuh emang enak banget Ini kita lakuin hal yang sama Sampai semuanya abis Kalau semuanya udah abis Ini kita proofing ya teman-teman ya Jadi yang proofing sebenernya itu Yang kedua kali ini Jadi setelah dikasih coklat itu Baru kita proofing kurang lebih 20 menit Kalau semua kalian di rumah kalian agak panas Ini sebenernya 15 menit aja udah cukup Cuman karena sekarang ini lagi musim penghujan kayak gini Ini tuh sekitaran 20-25 menit ya teman-teman ya Pokoknya sampai si bakpaunya itu ngembang Dan jangan lupa sambil ditutup itu sebagian udah ada yang ngembang gitu Tapi gak apa-apa kita tutup aja Ini kurang lebih 20 menit Karena disini kukusan aku tuh kecil Jadi aku bakalan kukus dia 2 kali Ini yang udah ngembang-ngembang aja Baru aku kukus ya teman-teman ya Dipasih lagi kukusannya udah mendidih Dan airnya jangan terlalu banyak-banyak Ini kurang lebih aku pakai sekitaran 1,5 liter aja si airnya Dan setelah itu kita langsung aja kukus kurang lebih 10 menit Untuk apinya pakai api yang sedang aja Soalnya kan airnya sedikit Jadi apinya jangan terlalu gede-gede Biar airnya gak cepat nyusut Dan jangan lupa untuk pancinya itu dikasih kain lap seperti ini Biar dia gak netes ke bakpaunya Soalnya kalau netes pasti hancur semua yang kita buat Ini setelah 10 menit Apinya dimatiin Kita tunggu kurang lebih 3 menit Baru kita buka ya teman-teman ya Jadi kalau langsung kita buka Biasanya bakpaunya itu bakalan pecah atau kempes Jadi biar gak kempes Kita matiin dulu apinya Baru kita diemin 3 menit Baru kita buka Dan ini di hasilnya Hasilnya super mulus dan cantik banget Dan mirip banget Seperti yang dijual-jual di luaran sana Jadi kalau kalian pengen bisnis kue Ini wajib banget sih dicobain resepnya Untuk harganya disesuaikan aja Sama modal yang kalian punya ya teman-teman ya Soalnya aku sering banget ngasih modal Dan itu menurut aku kayak kurang cocok di tempat kalian Jadi kalau kalian pengen jualan Diitung-itung aja modalnya berapa Dan kalian mau ambil untung berapa Kalau rasanya enak Insyaallah Harganya berapapun Itu tuh pasti bakalan dibeli sama Customer kita gitu loh teman-teman Jadi kalau kalian buat bakpa diusahakan Ya Yang spesial gitu loh Maksud aku jadi jangan yang main-main Kalau pengen buat usaha Dan ini menurut aku rasanya enak banget Ini tambah berapa lama Langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Sebenernya kalau ini tuh Kita pakai isian yang Agak mahal sedikit Ini tuh Mbak Pau ini bisa dijual Hargan tuh lebih dari 5 ribu ya teman-teman ya Soalnya bener-bener lembut banget Cuman karena coklatnya Aku pakai coklat murah Jadi kayak kalah gitu loh Jadi kalau kalian pengen Ini tuh harganya pengen dimahalin Flanya sih dienakin Terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah menonton sampai habis Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.